Intro Darul Arkom, di tempat inilah Rasulullah menggembleng kaum muslimin yang mula-mula masuk Islam. Saat itu, pengikut Nabi baru sekitar 30 orang. Mereka belajar agama dan mendapat pelajaran Rasul secara sembunyi-sembunyi. Satu di antara mereka adalah sahabat mulia Amar bin Yasir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di rumah Al-Arakom bin Abi Arkom, sekitar 36 meter sebelah timur bukit sofa inilah sahabat mulia Amar bin Yasir menyatakan diri memeluk Islam. Malam itu menjelang subuh, Amar kembali ke rumahnya. Yasir sang ayah dan ibunya Sumaya merasa cemas dengan kebiasaan Amar yang selalu keluar rumah di malam hari dan kembali pada dini hari. Amar? 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 Amar university itu sendiri yang terdak dan tahu segitu? Amar tidak ada? Terima kasih Sejak itu, ayah dan ibu Amar memeluk Islam. Memang, keluarga ini tergolong seterata rendah di kalangan Qurais dengan kehidupan sederhana. Namun, keluarga ini mendapat kemuliaan karena termasuk golongan keluarga yang mula-mula memeluk Islam. Amar Putra Yasir ini secara nasab berasal dari Yaman. Karena Yasir, ayahnya Amar, itu adalah Al-Mudhiji Al-Ansi Al-Yamani. Berasal dari Yaman. Berdatangan ayahnya dari Yaman menuju Mekah. Saat itu, ayahnya datang dari Yaman ke Mekah bersama dua saudara ayahnya, dua saudara Yasir. Ketika mereka datang bertiga itu dalam rangka mencari saudara mereka yang ada di Mekah. Setelah itu, kemudian dua saudaranya yang bersama Yasir itu pulang lagi ke Yaman, tapi Yasir menetap di kota Mekah. Sampai nanti Yasir mendapatkan seorang istri yang merupakan budak dari Mughiroh, dari masyarakat Bani Mahzum Quraish, yaitu yang bernama Sumayyah. Yang Sumayyah itu juga nanti menjadi salah seorang sahabat wanita. Padalau Anha bahkan menjadi orang yang pertama syahid dalam Islam, yaitu seorang wanita Sumayyah yang dulunya adalah budak. Dan kemudian nanti lahirlah Ammar, Ammar itu lahir, dan otomatis nanti menjadi, dia ikut berlindung di bawah keluarga besar Bani Mahzum, yang notabene ini adalah majikan dari ibunya dulu saat menjadi budak. Jadi kehidupannya biasa, biasa sekali, ya kalau terhitung sebagai masyarakat yang biasa, karena dia bukan bangsawan, dia juga tidak terkenal sebagai orang yang kaya raya, seperti yang lainnya, setidaknya dia hidup dalam kalangan masyarakat biasa. Wahai Apti, jadilah kau dingin dan selamat bagi Ammar, sebagaimana dulu engkau pernah selamat dan dingin bagi Ibrahim. Gerak-gerik Ammar bin Yasir, yang selalu pergi ke Darul Arkom belajar Islam bersama Rasulullah, ternyata terpantau masyarakat Quraish. Ammar pun pasrah saat dihadapkan kepada para pembesar Quraish di Mekah. Bermodalkan ajaran Nabi dan keberanian, Ammar bin Yasir membela keyakinannya yang baru. Bermuda, 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pengaruh Islam yang demikian memikat masyarakat Mekah membuat pembesar-pembesar Quraish Mekah berang selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati sumayah, ibu Amar dan Yasir sang ayah diseret dibawa ke padang pasir dan disiksa dengan berbagai macam siksaan Amar sendiri mendapat siksaan kejam tokoh-tokoh Bani Mahzum seperti Abu Jahal terus meniksa ayah dan ibu Amar agar mau kembali pada patung-patung kepercayaan Quraish mereka sudah luar biasa kejam ya mereka menggunakan api sampai Rasulullah SAW ketika melihat keluarga Amar bin Yasir disiksa termasuk Amar dengan api maka kemudian Nabi SAW mengusap Amar sambil lewat dan Nabi SAW mengatakan bahwa ya naru kuni bardan ala Amar kama kunti bardan ala Ibrahim wahai api jadilah kau dingin dan selamat bagi Amar sebagaimana dulu engkau pernah selamat dan dingin bagi Ibrahim doa Nabi SAW dan tentu Nabi SAW tidak bisa membuat banyak karena ini adalah satu semboyan dari Quran bahwa saat di Mekah masyarakat muslim belum boleh membalas dan Nabi pun tidak boleh melakukan pembalasan Nabi mendoakan dan subhanallah itulah dukungan Nabi yang pertama untuk keluarga Yasir suatu saat Nabi SAW kemudian melewati mereka sedang disiksa saat disiksa kemudian Nabi kembali menyampaikan dukungannya dan doanya bahkan kali ini Nabi menyampaikan jaminan surga sobran ala Yasir fa inna mu'idhakumul jannah sabarlah keluarga Yasir janji tempat kalian nanti adalah di surga ayah dan ibu Amar pun akhirnya meninggal dunia mempertahankan keyakinannya kepada Allah dan kerasulan Muhammad SAW sejarah mencatat wafatnya Sumayah ibu Amar merupakan mati syahid pertama dalam Islam sementara Amar sendiri tak kuasa menahan derita melihat ayah bundanya disiksa hingga tanpa sadar terucaplah dari mulutnya nama Tuhan-Tuhan berhala kurais dan ucapan buruk terhadap Rasul Amar pun lemas dan menyesali apa yang telah diucapkan Amar pun lemas dan menyesali apa yang telah diucapkan ya Rasulullah ya Rasulullah كيف أرفع رأسي في حضرتك وقد نلت منك وذكرت آلهتهم بخير كيف أفقدر العذاب وعي استنجد قتلوا ألديها ممات قتلوا ألديها ممات أكرهوني على إله منك يا رسول الله غفرهانك ربي Maka Nabi SAW mengatakan كيف أتجده نفسك bagaimana engkau jumpai dirimu seperti apa hatimu berkata Amar mengatakan bahwa قل بمطمئنن بلإمان hatiku tetap nyaman dengan imani Tidak ada yang berubah ya Rasulullah Tapi aku dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran dan menghinamu Maka kemudian turunlah ayat dalam Al-Quran Al-Gharim Kecuali orang-orang yang dipaksa dan hati tetap dalam keadaan nyaman dengan keimanan Artinya itu tidak ada masalah untuk dia amar bahkan mengeluarkan kalimat-kalimat kekafiran Tapi hati tetap hati yang nyaman dengan keimanan tidak ada yang bergeser Dan itu semuanya dilakukan karena keterpaksaan yang mengancam nyawanya Maka Nabi SAW mengatakan amar Kalau mereka memintamu lagi mereka lakukan lagi tidak ada masalah Itu membuat amar jadi sangat nyaman Intimidasi dan siksaan yang bertubi-tubi di alami kaum muslimin Membuat Rasul memerintahkan mereka untuk berhizrah ke negeri Habasyah Pada tahun lima kenabian Amar termasuk satu di antara sahabat-sahabat mulia Yang berhizrah ke negeri ahli kitab Raja Najasi Amar bin Yasir kemudian ikut berhizrah ke Madinah bergabung dengan Rasul Sesampainya di Kuba Amar termasuk orang yang ikut serta membangun Masjid Kuba Masjid pertama dalam Islam Dan kemudian turut serta membangun Masjid Nabawi di Madinah Setelah tiba di kota ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sejak itu Amar bin Yasir terlibat langsung mengiringi perjalanan sejarah ke Nabian Muhammad Terlibat langsung dalam perang badar Uhud Dan tak pernah absen di medan jihad lainnya Bahkan setelah Rasul wafat Kesabaran dan ketulusan yang membela agama dan Rasulnya mendapat tempat tersendiri di hati Rasulullah SAW Suatu saat datang ingin menemui Nabi Kemudian Nabi bertanya siapa yang mau ketemu dengan saya Amar ya Rasulullah Kemudian Nabi SAW mengatakan Selamat datang wahai orang yang baik Lagi dia baik pada orang lain Jadi Nabi SAW pun menyampaikan Subhanallah Kalimat yang Ujian yang sangat tinggi untuk Amar bin Yasir Dia orang baik Disaksikan Nabi SAW Dia adalah orang yang toyid Bahkan Nabi SAW menyebutnya Amar itu orang yang baik di seluruh kehidupannya Dari awal hingga akhirnya Dan kita lihat bahwa Dari semua kebaikan dia Dari semua kesabaran itu Didikan Nabi SAW itu Saat nanti dia menjadi pejabat di zaman Umar Dia hidup juga dengan cara sangat baik Penuh dengan kesabaran Bahkan dia hidup dengan cara sangat sederhana Saat dia menjadi pemimpin di Kufah Saat itu ditemani oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud Dia menjadi pemimpinnya di Kufah Maka Amar bin Yasir Ada orang yang menyaksikan Amar bin Yasir suatu saat dia membeli Makanan Makanan itu diikat dengan tali Kemudian digotong sendiri dengan punggung yang dibawa ke rumah Pemandangan pemimpin Islam Seorang gubernur zaman itu Begitulah pemandangan seorang Amar bin Yasir Dan saat Amar dipecat oleh Umar Saat itu karena Umar tahu persis bukan Amar yang berbuat Itu hanya tuduhan masyarakat Kufah Yang memang masyarakat Kufah seringkali bermasalah Seringkali mereka mempermasalahkan pemimpin mereka Seringkali mereka mengadukan banyak hal Bahkan mereka sering mengadu domba antara Kufah dengan pemimpin mereka Amar saat itu juga diadukan pada Umar Tapi Umar menjaga betul Kemudian dilepaslah, dicopotlah Amar Diganti oleh Abu Musa al-Sha'ari Kemudian Umar bertanya pada Amar Apakah kamu merasa tidak nyaman dengan pemencatan? Ini kata Amar tidak Tidak halifah Jadi Umar ingin mengatakan bahwa saya menggantimu Karena masyarakat seperti itu keadaannya Maka aku menggantikan kamu Jadi begitulah Amar Hatinya lapang, jiwanya penuh kesabaran Orangnya baik Dan berujung pada surga Allah SWT Di usianya ke-94 Amar akhirnya wafat Saat membela halifah Ali bin Abi Tolib Dalam Perang Sifir Halifah ini telah disampaikan Rasulullah SAW Rasul pernah menyampaikan saat Amar disiksa di kota Mekah Rasul mengatakan Kamu Amar akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas Kelompok yang melampaui batas Maka kemudian terjadilah dalam sebuah peperangan Perang Sifir Peperangan yang terjadi antara sahabat Nabi SAW Ini adalah peperangan yang berawal dari istihad Tapi kemudian keadaan di lapang menjadi sangat berubah Sulit keadaannya Sampai terjadi harus dari sebuah peperangan Kemudian Amar bin Yasir saat itu ada di pihak Ali bin Abi Tolib Dan saat di awal peperangan Saat itu Amar bertemu dengan seorang wanita Kemudian Amar meminta air Karena dia haus, dia ingin minum Wanita itu memberikan susu Amar mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku Bahwa minuman terakhir yang kau minum di dunia ini adalah susu Jadi Amar sudah mengatakan di awal peperangan bahwa Seakan dia ingin mengatakan mungkin ini adalah hari terakhirku Karena Nabi pernah mengatakan yang terakhir kau minum di dunia ini adalah susu Subhanallah Minumannya pun minuman yang sangat mulia Ali bin Abi Tolib kemudian menyolatkan jenazahnya Kemudian memakamkannya di wilayah Rikah 300 km dari kota Damascus, Syria Berkali-kali Nabi menyampaikan di hadapan para sahabat saat Nabi masih hidup Bahwa Amar adalah orang yang berada dalam kebenaran Sehingga kalau ada permasalahan atau beda pendapat Selalu orang melihat seperti apa pendapatnya Amar Maka dalam sebuah peristiwa umpamanya ketika saat itu Usman telah terbunuh dalam sebuah peristiwa musibah Fitnah Maka kemudian saat dasar Usman terbunuh kemudian ada seorang sahabat itu Hulzeifah Dia dalam keadaan sudah berat menjelang akhir hidupnya Dia bertanya Apa yang kau perintahkan pada saya Kemudian disampaikan kepadanya Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda Abul Yaqdhan alal fitrah Abul Yaqdhan alal fitrah Abul Yaqdhan alal fitrah Abul Yaqdhan adalah panggilan untuk Amar Amar berada di atas fitrah Amar di atas fitrah Amar di atas fitrah Fitrah adalah kesucian Jadi Amar adalah orang yang suci Orang yang baik Dia selalu di atas fitrahnya Maka kemudian dia menjadi rujukan untuk diikuti Seseorang pernah bertanya pada sahabat yang merupakan salah satu rujukan Abdullah bin Mas'ud Orang itu bertanya Kami ini telah merasa aman dari kezoliman Artinya tidak ada orang yang menzolimi kami Negeri yang Masya Allah bebas dari kezoliman Tapi kami belum merasa aman dari fitnah Kalau ada fitnah terjadi Maka bagaimana kalau fitnah terjadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan Lihatlah siapa yang berpegang pada Al-Quran Pada Kitabullah Ikuti itu Orang itu bertanya lagi Bagaimana kalau masing-masing kelompok mengaku Dia berada bersama Kitabullah Berdasarkan Al-Quran Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan Lihatlah pada posisi siapa Ammar berada Karena Ammar al-al-haq Karena Ammar itu berada di atas al-haq Di atas kebenaran Ammar bin Yasir Seorang sahabat mulia Yang mula-mula memeluk Islam Berbagai cobaan dialaminya Dari kaum musrikin Dan musuh-musuh Islam Namun kepatuhan dan ketangguhan Khususnya kesabarannya Menjadi teladan abadi Bagi kaum muslimin Hingga akhir zaman Terima kasih telah menonton